Halo guys, kembali lagi di channel SK21 Jadi pada tutorial platformer part 3 ini kita akan membahas tentang moving object Yaitu objek yang berjalan bisa baik ke atas atau ke bawah maupun ke kanan dan ke kiri Tentunya ini melanjutkan yang part sebelumnya yaitu part 2 tentang tellset yang udah kita buat baru aja kemarin Oke langsung aja kita masuk ke construct 3 nya kemudian klik kanan disini Insert object, lalu pilih sprite, kita kasih nama moving object atau moving platform gitu aja Moving platform, kemudian kita klik insert Setelah itu klik disini, kemudian klik kanan, import frames from files, kemudian masukkan untuk tells nya Disini gue pilih yang ini aja, tells nomor 2, kemudian hapus yang tells ke 0 ini Kemudian klik egg disini, setelah itu kita zoom terlebih dahulu supaya lebih keliatan Oke segini Kemudian kita taruh disini ya Kita taruh disini Setelah itu kita klik pada behavior Add new behavior, lalu pilih solid Kemudian kita tambahkan behavior lagi Add new behavior, lalu pilih sign Sini, 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 oke ini Sign ini ya, sign Setelah itu pilih yang vertical Kemudian kita coba play terlebih dahulu Nah maka objeknya akan naik ke atas dan ke bawah Dan kita bisa naik disini Oke dan mungkin kita tambahkan satu lagi Untuk apa namanya Moving object nya ya Jadi disini Setelah itu kita control aja Control shift ke kanan sini Oh enggak, kita tambahkan aja Insert new object Array Eh, Array Sprite Lalu pilih moving Platform 2 Dan klik disini Klik kanan Impulse frames from files Lalu pilih yang lain ya Misalnya yang ini Nah ini Kemudian hapus yang frame ke 0 Setelah itu klik egg disini Kemudian kasih kesini Jadi ini untuk gerakan Vertikal Dan ini untuk gerakan Horizontalnya Kita klik behaviors Add new behavior Pilih solid Lalu add new behavior lagi Pilih sign Kemudian Movement nya ganti menjadi horizontal Nah bener Setelah itu Ininya kita bisa ganti menjadi 20 aja Biar enggak terlalu Kesampingan Ini bisa kita ganti 30 Oke Ini 30 Oke setelah itu kita coba klik play Nah maka objeknya akan bergerak Dari kiri ke kanan Dan lurus ke atas Oke Seperti itu Nah Jadi kita bisa melewatinya Dengan menggunakan moving object ya guys Oke Itu aja Untuk video dari SK21 Untuk selanjutnya Kita akan membahas Mengenai specs Atau Duri ya Yang mengenai player Oke Sekian aja dari SK21 Semoga berharap Jangan lupa klik subscribe Like dan komentarnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan aku izin promosi bentar Dan aku izin promosi bentar Buat kalian yang pengen bikin game Maupun media pembelajaran Untuk tugas Atau projek Dengan Construct 3 Godot Atau Unity Maupun juga Adobe Animate Bisa banget buat mempercayakan projek kalian ke SK Project Untuk harganya murah banget Mulai dari 100 ribuan aja Dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan projek yang akan dibuat Untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu Melalui nomor WhatsApp SK Project yang ada di deskripsi ya Sampai jumpa